Kepolisian Polores Tanggerang Selatan akan memanggil FS Ketua IDI Kota Tanggerang Selatan sebagai pihak terlapor atas dugaan kasus gelar akademik S2 palsu yang dilaporkan oleh salah seorang warga Tanggerang Selatan. Pemanggilan tersebut guna memintai keterangan mendalami gelar ijasa palsu yang disandang terlapor yang kini menjadi polemik. Kepolisian Polores Tanggerang Selatan AKBP Sarli Solu saat dikonfirmasi awak media mengatakan penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi di mana saat ini kasus dugaan ijasa palsu Ketua IDI Tangsel sedang didalami. Penyidik Polores Tangsel juga masih mendalami dan akan memanggil para saksi yang melihat dan mengetahui apakah gelar S2 tersebut benar-benar palsu atau tidak. Tidak hanya saksi, pihak penyidik Polores Tangsel juga akan memanggil terlapor YANI FS untuk dimintai keterangan agar kasus ini menjadi terang-benar. Untuk ijasa yang diduga palsu yang digunakan oleh IDI, itu kita sudah melakukan memeriksa saksi-saksi ya. Kita lagi dalami semuanya, nanti kita sampaikan apa hasilnya. Penyidik masih mendalami memanggil saksi-saksi yang melihat, mengetahui dan sebagainya sehingga menjadi terang. Apakah ini benar-benar palsu atau tidak, itu nanti yang akan disampaikan oleh penyidik lebih lanjutnya. Seperti diketahui, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Tangsel sedang didalami FS dipolisikan atas kasus dugaan gelar Akademik S2 yang disematkannya, yang saat ini menjadi polemik dan telah dilaporkan oleh tokoh masyarakat Abdul Hamin. Laporan tersebut teregister di Polres Tanggerang Selatan, Polda Metro Jaya sejak 31 Agustus 2022 lalu. Dari Tanggerang Selatan, Banten, Kontributor Nusantara TV, Habib Hasan melaporkan. Terima kasih telah menonton.